Baik, selamat pagi, siang, sore, malam Penonton yang sedang menonton video tutorial saya Jadi disini saya akan memberikan petunjuk Bagaimana cara membuat model suatu sistem Dalam bentuk labor function atau fungsi alih Jadi dalam sistem kendali itu ada berbagai macam jenis model Ada dua pemodalan yang paling sering digunakan Yang pertama adalah model dalam bentuk fungsi alih Yang termasuk dalam sistem kendali klasik atau konvensional Yang kedua adalah model dalam bentuk state space Yang termasuk ke dalam sistem kendali modern Jadi yang akan saya bahas pada video kali ini adalah Model dalam bentuk fungsi alih Atau transfer function Jadi intinya model dalam bentuk fungsi alih Atau transfer function Maaf, itu adalah perbandingan atau rasio Antara bagian input dan output Setelah bagian input dan output itu Ditransformasikan leplis Jadi dalam sistem kendali klasik atau konvensional Metode analisis yang digunakan adalah Metode analisis transformasi leplis Jadi untuk memperoleh model dalam bentuk fungsi alih Itu harus dalam domain leplis Atau domain frekuensi Mudahnya dalam domain S Bentuknya adalah seperti ini Pecahan Ada bagian pembilang dan bagian penyebut Bagian yang atas Biasanya disebut dengan numerator Bagian yang bawah adalah denumerator Bentuknya adalah bersamaan polinomial Atau bersamaan kuadrat Kemudian disini Akan saya berikan contoh yang paling mudah Yaitu membuat model lever function dari suatu sistem mobil Atau sistem kendaraan Jadi disini ada model mobil atau kendaraan Jadi dia punya gaya dorong U Yang ditimbulkan oleh mesin mobil Jadi ini gaya dari atau torsi dari mesin Kemudian ada gaya tolak Yaitu semacam gaya gesek Yang mengurangi torsi atau gaya dari mesin mobil itu Untuk hambatan udara Dianggap nilainya adalah sama dengan 0 Jadi gaya dorong oleh mobil dari mesin Itu dia dikurangi atau ditolak oleh gaya gesekan Antara ban dengan jalanan Nah kemudian Dari diagram sistem ini Kita dapat menganalisis dengan menggunakan Hukum Newton yang kedua Sigma F sama dengan MA Atau torsi gaya sama dengan Masa dikali dengan percepatan Nah disini percepatan dituliskannya adalah V dot Jika V adalah variable untuk kecepatan Maka V dot itu adalah turunan pertama Dari kecepatan Kalau dotnya ada 1 berarti turunan pertama Jika dotnya atau tanda titik atasnya Cuma ada 2 Maka turunannya 2 kali Karena hanya sekali Maka kecepatan diturunkan menjadi percepatan Jadi V dot ini adalah percepatan Sigma F sama dengan masa dikali dengan percepatan Kemudian bagian Sigma F nya Atau bagian gayanya Bisa dijabarkan Terdiri atas 2 komponen Yaitu komponen gaya mesin Kemudian Karena gaya tolaknya atau gaya gesek arahnya Berkebalikan dengan gaya mesin Jadi kalau mobilnya maju Gaya geseknya ke belakang Maka Tanda dari gaya gesek adalah Minus Jdu minus BV Sama dengan M V dot Oke Ini adalah persamaan Model sistem kendaraan Atau sistem mobil Kemudian Kita bisa substitusikan Kita bisa pindah silang Bagian V nya Atau bagian kecepatannya Kedalam satu sisi yang sama Setelah itu Model sistem tersebut Ditransformasikan Dengan menggunakan Transformasi layplace Jadi mudahnya Transformasi layplace itu Merubah domain Dari domain Waktu atau T Ke domain S Atau domain layplace Atau domain frekuensi Jadi tandanya berubah Lalu Dalam melakukan Transformasi layplace Itu sebenarnya fungsinya Untuk apa Fungsinya adalah Untuk menghilangkan Bagian integral Dan menghilangkan Bagian diferensialnya Jadi disini ada Bagian V dot Nah V dot ini Bisa kita jabarkan Menjadi V per DT Jadi bisa kita Jabarkan seperti ini V Dibagi dengan DT Karena V dot itu Terunan Maka dia Terunan terhadap DT Nah Oke Nah Bagian DT Ini Itu kalau Dalam reformasi layplace Itu bisa Itu menjadi S Jadi DT Seperti DT Ini Dalam reformasi layplace Maka akan Menjadi S Jadi S Yang ini itu Berasal dari Hasil reformasi Satu per DT Sehingga Menjadi S Jadi intinya Reformasi layplace Itu secara Mudahnya Adalah menghilangkan Bagian diferensial Dan menghilangkan Bagian integralnya Jika ada Diferensial Maka diganti Dengan S Atau dikali Dengan S Jika ada Integral Maka Menjadi Dibagi Dibagi Seperti S Seperti itu Nah Setelah Direformasikan layplace Kita bisa Sederhanakan Persamaan ini Yaitu Dengan Mengambil Bagian VS Kemudian Kita Sederhanakan Sehingga Bisa Didapat Atau Diperoleh Model Perbandingan Antara Input Dengan Output Oke Tadi saya terlupa Jadi Dalam Membuat Model Lover Function Atau Fungsi Alih Kita harus Menentukan Dulu Variable Inputnya Itu Apa Variable Outputnya Itu Apa Nah Pada Sistem Mobil Ini Variable Inputnya Adalah Gaya Mesin Atau Gaya Dorong Atau Torsi Mobil Sementara Outputnya Atau Yang ingin Kita Ketahui Itu Adalah Kecepatan Mobil Jadi Modelnya Harus Membandingkan Antara Kecepatan Dengan Gaya Jadi Outputnya Adalah Kecepatan Inputnya Adalah Gaya Nah Maka Setelah Dilakukan Proses Laformasi Replace Untuk Mendapatkan Model Dalam Bentuk Laform function Diperoleh Rasio Atau Perbandingan Antara Input Dengan Output Sehingga Nanti Ketika Diberikan Gaya Sekian Itu Dengan Variable M Dan B Yang Sudah Ada Dapat Dihitung Nilai Kecepatannya Ada Berapa Nah Seperti Itu Oke Kemudian Model ini Nanti Bisa Kita Simulasikan Di Matlab Ataupun Di Skylab Atau Di Octave Oke Demikian Penjelasan Singkat Tentang Bagaimana Cara Membuat Model Dalam Bentuk Fungsi Alih Atau Dalam Bentuk Transfer Function Petunjuk Yang Lain Atau Tutorial Yang Lain Akan Saya Bagikan Di Video Selanjutnya Silahkan Jika Jika Ingin Request Atau Ada Permintaan Video Misal Membuat Simulasi Atau Membuat Pemodelan Bisa Dituliskan Di Kolom Komentar Minta maaf Jika ada Salah kata Dalam Penyampaian Video ini Silahkan Subscribe Like Dan Tuliskan Komentar Jika Ada Pertanyaan Yang Ingin Ditanyakan Terima Kasih Sudah Menonton Video Saya Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Sampai